selanjutnya kita akan mempublikasinya menjadi online nah ini kita ganti dulu busrap 5 nya jadi mogu mogu selain dengan mogu ya jadi nanti di bagian ini akan jadi mogu juga oke selanjutnya untuk kita akan mempublikasi dia perlangkah pertama adalah kita membeli hosting dan domain caranya kita masuk ke si amir kemudian di bagian bawah sini ada hosting murah silahkan klik dapatkan sekarang setelah itu kita pilih di order hosting dan domain setelah itu ukurannya kapasitasnya kita sesuaikan kita buka di 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 htdocs mc sum di htdocs di mogu mo game kita klik domainnya misalkan moku kita pilih .my.id aja kita pilih cek cek apakah nama moku ini tersedia atau tidak 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 tersedia atau nama moku ini tersedia atau tidak d 상황 digabung dengan database 0 6 2 18 maris 22 22 12 00 29 database nah begitu nah ini adalah formatnya harus seperti ini kalau tidak seperti ini maka saya tidak periksanan ini mengikuti tulisan database lalu pilih cek Oke setelah itu kita pilih yang dia minimal satu tahun nih kita pilih satu tahun yang Rp50.000 lalu pilih continue nah setelah itu kita pilih continue lagi setelah itu DNA dikasih centang kita pilih continue oke nah nanti munculnya 98.000 yaitu Rp48.000 nya nama domain domain hosting hostingnya Rp48.000 domainnya Rp50.000 totalnya adalah Rp98.000 yang harus dibayar nah kalau kalian sudah menjadi sudah memiliki akun di indosethos.com berarti langsung saja klik di sudah menjadi sudah menjadi klien tapi kalau kalian belum memiliki akun silahkan klik di klien baru silahkan klik di klien baru dan input datanya saya akan klik di klien baru karena ini saya tidak bisa klik lagi karena saya sudah menjadi klien kalian klik di klien baru input datanya nah saya akan sudah menjadi klien jadi saya langsung klik di sudah menjadi klien atau pendaftaran bisa langsung manual melalui indosethos.com di bagian sini nanti ada fitur untuk pendaftaran setelah itu saya bayar lewat virtual account BNI biar lebih cepat kemudian kalian mau bayar dimana saja bebas kalau bayar pakai ATM berarti harus ada bukti transfernya ingat kalau bayar transfer manual berarti harus ada bukti bukti transfernya lalu saya pilih centang kemudian saya pilih diselesaikan pemesanan dan saya pilih diselesaikan jadi saya pilih diselesaikan oke setelah pesanannya yang berhasil maka akan muncul info seperti ini nah sekarang kita tinggal lakukan pembayaran dengan total 98 ribu totalnya 98 ribu kemudian saya mau melakukan pembayaran silahkan kalian lakukan pembayaran bisa melalui cara transfer bank BNI bank BRI dan lain-lain tapi ingat harus ada bukti transfernya kalau ke ATM itu kadang ATM bukti transfernya tidak keluar itu yang bahaya sebaiknya kalau seperti ini kalian pergi ke bayar lewat BRI link atau lewat BRI atau lewat bank intinya harus ada bukti transfernya setelah itu saya klik di bayar sekarang kalau saya mau bayar memang ya saya klik di bayar sekarang kalau kalian mau bayar sekarang ini saya pakai mobile banking nah tapi kalau kalian mau pakai transfer manual ya silahkan ini saya bayar pakai mobile banking berarti saya buka banking saya saya transfer dulu oke saya buka mobile banking bank BNI kemudian saya login kalian bisa bayar manual kemudian saya pilih pembayaran saya pilih di bukan pembayaran di transfer kemudian pilih virtual account input baru masukkan nomor virtual accountnya ini 9123 98 terkali 6699 1067 8007 oke kemudian saya dilanjut oke saya sudah melakukan pembayaran sudah berhasil sekarang kita coba cek apakah sudah berhasil sudah sukses seperti ini saja selanjutnya kalau sudah selesai maka notifikasi akan terkirim ke email nah bagi kalian yang bayarnya manual nanti setelah setelah kalian melakukan pembayaran di bank kalian mengirimkan email mengirimkan email ke buka buka akunnya ini kan nanti kalian buka indosetos.com misalkan beranda indosetos.com setelah kalian mendaftar di indosetos.com nanti dia muncul begini nah selanjutnya kalau kalian sudah melakukan pembayaran silahkan klik di kirim tiket kirim tiket lalu klik di billing ini kalau kalian bayarnya manual terus ketik kata kunci di sini bukti pembayaran bukti transfer sudah dikirim departemennya billing layanan yang berhubungan dengan silahkan pilih ini 016 nama website kalian prioritasnya tulis tinggi lalu di sini tinggal tulis dia admin berikut saya kirimkan bukti transfer nah terus tinggal kalian lampirkan bukti transfer dan KTP HDKTP terus di sini tinggal kalian transferkan lampirkan bukti transfer kemudian klik tambah lagi lampirkan KTP nya setelah itu kalian kirim nah setelah kirim kalian tunggu tunggu paling lama satu hari paling lama satu hari kalian tunggu di mana tunggu nanti cek di email mereka akan kirim ke email kalian nanti sebentar saya tunjukkan selamat menikmati